Karma Boruto Kawaki terhubung pada Ocho Jogi Shibai Sekalian sendiri yakin gak aloh Boruto Kawaki itu akan berteman lagi dan itu dipengaruhi kemampuan karma Ocho Jogi mereka Nah itu menarik loh, sebelumnya dari karma inilah awal mulai perpecahan mereka itu terkhusus Kawaki Yang selalu menganggap bahwa Boruto adalah monster yang mengerikan dan bisa mengamuk secara dadakan di desa kan Itulah kenapa dia harus dilenyapkan Namun chapter 14 kemarin itu ada keanehan Kawaki sendiri juga tidak menyangka bahwa Boruto masih saja berusaha melindunginya dari persepsi warga desa sendiri Nah dengan informasi sekarang yang berkembang, jika Boruto dan Kawaki itu juga memiliki sel DNA Shibai Keduanya itu makin menarik lagi teman-teman Karena siapa sangka Kasin Koji itu membuka rahasia besar selama ini Kami malah berpikir dari pertempuran dua karma itu nanti akan membuka alur cerita menarik tentang bangsa Dewa Ocho Jogi lebih lanjut lagi Dan juga ingat ya, kekuatan Shinjutsu yang masih tersembunyi Ini akan membuat Boruto Kawaki jauh lebih menarik lagi Let's go kita mulai AINFO MENTIN YARAKAMA Sebelum masuk pembahasan, kita harapkan kalian subscribe tiga channel terbaru kita Saga Boruto 2 Blue Forte Joy Boy, The Library of Nika Dan juga Sonen Sodeci Untuk channel Saga Boruto 2 Blue Forte Kita akan ada pembahasan per episode Fan Fiction Boruto nih Lagi rame banget tuh Dan kita juga konsisten upload disana Untuk kalian yang suka tema One Piece Kita sudah siapkan channel khusus Joy Boy, The Library of Nika Yang up to date Ngebahas perkembangan Luffy yang menggelora itu Sementara untuk Sonen Odeci Kita akan bahas berbagai anime Sonen Season dan terkini yang jarang kita bahas sebelumnya Jadi bisa diuntuk support ya Untuk subscribe ketikannya Dan aktifkan lonceng notifikasinya itu Gratis Sangki Raja Basah Yuk kita lanjutkan lagi ceritanya Gini Nakama Beragam hal sudah pernah terjadi Antara Boruto dan juga Kawaki Sejak masa lalu kan Atribut-atribut yang menyebutkan mereka Juga salah mengesankan Dari kara keluarga Uzumaki Dan juga chakra besar ini Serta bagaimana seorang Otsutsuki ini Nanti akan mempengaruhi mereka Nah seperti yang kita tahu Nakama Kisah Boruto 2 Blue Forte Tidak hanya menampilkan bagaimana Seorang ninja sekarang tuh Berlatih kemampuan-kemampuan Kekekenkai, Ninjutsu, Taijutsu, maupun Kenjutsu ya Tetapi ada beberapa poin sekarang yang menjadi ide menariknya Karena itu semuanya berhubungan dengan teknik seni ilahi Shinjutsu Yang paling kuat sekarang ini karena akan membuat plotis baru Tentu itu adalah karma ya Kalau siapa sangka nih Kisah karma yang awalnya bersumber dari 2 Otsutsuki yang berbeda ini Akan berperan sejauh ini dan membuat tabir-tabir baru yang lebih mengesankan lagi Ishiki mewariskan karmanya yang artinya disalah letak kekuatan dari Otsutsuki yang berhubungan dengan Kaguya tersebut Ishiki itu adalah partner resmi yang kala itu turun ke bumi Dan itu akan menjadi informasi yang mengarah pada Kawage Sementara Momo Shiki adalah Otsutsuki yang ingin meminta pertanggung jawaban Kaguya Seharusnya karena Kaguya bersama partnernya Ishiki Momo itu sedikit tahu ya Tentunya informasi tentang Ishiki itu seperti apa Nah malangnya kedua Otsutsuki tersebut malah mengalami masalah sulit di saat dina Shinobi Dan menanggalkan karmanya pada sang wadah hingga saat ini sob Boruto dari Momo Shiki Otsutsuki dan Kawaki dari Ishiki Nah cuman yang membedakan nakama Momo Shiki ini masih hidup hingga sekarang Dia malah bersemayam dalam tubuh Boruto itu hingga kondisi sang wadah sudah berusia menuju 16an tahun Jelas dong Momo tidak akan semudah dahulu mempengaruhi Boruto Karena sang wadah ini juga sudah sedewasa sekarang ini ya Cuman nakama hingga sekarang pun Boruto itu malah jarang sekali menggunakan kemampuan karmanya itu loh Sampai chapter 14 menuju 15annya nanti Belum sama sekali Boruto itu menggunakan karma yang notabene memberikan kekuatan yang jauh lebih besar dari kemampuan bawaannya sendiri Sementara itu Kawaki sendiri malah kebalikannya tuh Dia seringkali menggunakan kemampuan karmanya itu Bahkan bisa dibilang terlalu mau tergantungkan kemampuannya dengan karma Otsutsuki Hmm agak cukup paradoks memang Kawaki yang notabene ini menghancurkan dan memusnahkan para Otsutsuki dengan kemampuan Otsutsuki sendiri Lumayan lah ya igunya Sekarang itu nakama ada sebuah informasi baru yang memungkinkan keterkaitan antara Boruto dan juga Kawaki loh Tapi sebelum itu ingin kita tekankan disini Ada sebuah kabar burung bahwa salah satu bagian puncak pertempuran era Boruto nanti tuh adalah Para pengguna kekuatan Shibai dengan Shinjutsu yang terpisah-pisah itu akan bekerja sama loh melawan entitas yang sangat besar Mungkinkah itu adalah Shibai sendiri yang telah melakukan ritual panjang atau manifestasi seperti dengan kendaknya yang dilakukan Zetsu hitam dahulu pada Kaguya Nah itulah misteri yang sekarang kita tunggu kebenarannya Jika seperti itu maka menarik untuk Boruto dan Kawaki Karena keduanya itu berpeluang bekerja sama beneran loh Kenapa kita bisa bilang seperti itu Nah karena keduanya juga harusnya akan memiliki kemampuan dari Shinjutsu Dewa Shibai Lamin emang Boruto Kawaki ditanamkan sel DNA sangat otot suki itu ya Kalian pasti bertanya-tanya seperti itu Ya betul Secara tak langsung mereka pun juga kurang menyadarinya ya Tetapi melalui perkataan Kashin Koji semuanya makin jelas lagi Hal yang dimulai ketika pertempuran melawan buru teman-teman Kashin Koji mengatakan tanya dirinya yang mendapati sel DNA dari Shibai yang ditanamkan oleh Amado Kashin Koji mengatakan tanya dirinya yang mendapati sel DNA dari Shibai yang ditanamkan oleh Amado Dia sang ilmuwan itu berharap masing-masing dari anggota kara itu bisa membangkitkan setidaknya satu kemampuan Shibai Otsutsuki Tetapi ada beberapa orang yang kurang beruntung dan tak mendapatinya hingga akhir hidupnya ya Salah satunya adalah buru sendiri Di waktu itu ada pertempuran antara buru melawan tim 7 dimana disana juga ada Kawaki ya Pertempuran itu berjalan sangat heroik dan susah sekali dimenangkan tim 7 Karena buru itu menggunakan racun teman-teman Cuma masalahnya itu akhirnya terpecahkan dengan sesuai yang luar biasa Cardik jalan pikiran itu menarik Mitsuki sebagai pemecah kebuntuannya Dia telah mengawati gerak-gerik pertempuran buru nih Setelah dia itu menggunakan ularnya untuk menggigit buru dan mengambil sampel darahnya itu nakama Mitsuki yakin jika lawannya seperti buru itu pengguna kekuatan racun Otomatis tubuh buru itu punya antibody untuk melawan racun itu sendiri dong Dengan seperti itu Mitsuki ini berinisiatif untuk menyuntikkan sampel darah itu kepada dirinya buru dan juga Kawaki sendiri Kita sejujurnya lupa ya apakah sarada itu juga disuntikkan dengan ular tersebut seperti rakannya yang lain Jika ada yang ingat silahkan berkomentar ya teman-teman Karena hal itulah ternyata hipotesa Mitsuki itu beneran disana Buru aja bahkan kaget Kenapa racunnya dihasilkan ia tidak terpengaruh lagi sekarang kepada mereka semua itu Di saat itulah Mitsuki mengatakan jika tadi dia itu telah mengambil sampel darah dari buru sendiri Buru mengatakan bahwa Mitsuki itu memang memiliki insting laluri yang luar biasa sebagai seorang shinobi Dia hanya menjawabnya seperti ini Ya mungkin itu terjadi karena warisan dari latar berakang orang tuaku Nah beneran menarik kan Artinya teman-teman buru Tokawaki itu memang harusnya jika beruntung akan bisa membangkitkan kekuatan yang bersumbung Berpada Dewa Shibai tersebut loh Shinjutnya itu akan bisa digunakan nantinya jika ia masih beruntung disana Keduanya sama-sama disuntikkan sampel darah buru yang notapinya Sampel itu juga berhubungan dengan sel dina Shibai Otsutsuki teman-teman Bukankah itu sungguh mindblowing tersendiri tuh Sekarang ini dengan keadaan bahwa kedua yang memiliki karma Baik buru dan kawaki sama-sama berpeluang tinggi ya Meningkatkan kemampuan dewanya kan Apa yang kita saksikan di episode pembungkannya waktu itu mungkin Sudah menandakan jika kawaki dan buru itu sudah jauh lebih besar dan lebih kuat lagi kemampuannya Bisa aja ya salah satunya yang beruntung itu sudah membangkitkan kemampuan diwanya dari Shibai tersebut kan di episode kala itu Ya semakin beranjanya umur mereka nih Rivalitas itu kian tumbuh lebih kuat lagi Khususnya pada kawaki sendiri yang menganggap buru itu sekarang itu luar biasa kekuatannya Kalian malah merasa ya season kedua buru itu akan menjadi hal baru lagi untuk para pengguna karma Kalian juga ingat bahwa dahulu ketika organisasi karna itu muncul Bukankah dahulu ada beberapa segel karma yang ditampilkan ya Tidak hanya tiga seperti sekarang ya ada pada buru itu kawaki dan juga kud sendiri kan Pertanyaannya kemana sisanya yang lain Nah apakah hanya karma milik buru itu dan juga milik kawaki ini nanti Sampai pengujuan cerita yang diberikan full kemampuan yang paling tinggi tersebut tuh Kunos setelah teaser promosi season kedua Borto 2 Blue Vortex muncul beberapa kebelakang Memang cerita dunia Shinobi itu serasakan bangkit lagi Tinggal kita menantikan ya kapan produksinya itu selesai Yang jadi pendapatan menarik dari para fans sendiri itu adalah Apakah di season kedua nanti yang namanya akan dibuat sangat luar biasa seperti erasi Buden dahulu Kunos karena sangat disayangkan gak sih jika manganya aja sudah seluar biasa ini Dan jika visualnya tidak diimbangi agak cukup prihatin juga kan Ya semoga aja angin besar itu membawa Borto 2 Blue Vortex ke puncak-puncaknya Tidak hanya berada di manganya sendiri tetapi berada di versi anime-nya Semangat makamah semua tentang hipotisa ini Jadi itulah tadi ya bahasan kita mengenai beberapa poin yang menjelaskan Bagaimana peran kawaki dan juga Borto dalam hal rivalitas karma mereka di masa depan ini nanti Oh ya jangan lupa ya untuk subscribe 3 channel terbaru kita tadi ya teman-teman Saga Borto 2 Blue Vortex Joy Boy The Library of Nika dan juga Sonen So Desi Nah kita lonjakan lagi next time ke Jadi jangan ditanyakan silahkan ya feel free tulis di kolom komentar di bawah ini Thanks ya kalau menonton video ini sampai akhir And we'll be come back again Amin Amin Terima kasih.